Oke, bisa dijelaskan dengan siapa dan apa nih kegiatan yang sedang dikerjakan oleh LPAI? Halo, perkenalkan saya Kak Doi dari Lembaga Perhidupan Anak Indonesia. Cinta saya, ada? Ada Salsal Yulah Syafah dari Forum Anak DKI Jakarta. Dan saya Muhammad Algi Farigarani dari Forum Anak Kompeten Mencerengka, Jawa Barat. Oke. Ya, kami sekarang sedang berada di Jakarta untuk melenggarakan Kongres Anak Indonesia. Sebenarnya ini acaranya anak-anak ya, LPAI hadir, mendampingi, dan juga mendukung adik-adik kita menyuarakan aspirasi dan juga inspirasinya. Dari berbagai daerah ya, Kak, untuk aspirasi anak-anak ini dan berapa anak yang hadir saat ini dan yang Zoom ada berapa yang tercatat? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan Kongres Anak Indonesia tahun 2022 ini diikuti oleh masing-masing perwakilan 10 orang buta anak provinsi yang dibantu didata oleh masing-masing dinas di provinsi dan juga mengirimkan satu anak yang mengikuti TOT sebagai koordinator dari buta anak provinsi. Saat ini sedang berlangsung secara hybrid, di ruangan, adik-adik sedang bersidang. Ada perwakilan dari DKI Jakarta dan Banten yang bergabung secara luring. Kemudian ada juga adik-adik dari seluruh provinsi, kurang lebih saya lihat terakhir, karena nggak boleh masuk ya, Kak, itu ada sekitar 180 sekian. Mungkin ini juga masih terkendala, ada yang di ruang komisi, masih ada yang tiba-tiba keluar karena sinyal, karena ini pertama kalinya diselenggarakan secara hybrid, tapi semangatnya tidak usah diragukan. Karena dari pertama kali kami membuka ruang Zoom ya, aduh, ini MC-MC dan moderatornya langsung kayak, aduh, Kak, semuanya mau ngomong dan lain sebagainya. Itu sangat kami apresiasi dan kami berikan tepuk tangan yang luar biasa, karena itu menandakan bahwa mereka sudah tidak lagi melihat situasi sekarang ini sebagai sebuah halangan. Ya, tapi ini tantangan. Mereka jadi belajar, Kak, gimana caranya menyampaikan pendapat ketika kita terhubung secara daring kan gitu, Kak, ya. Kemudian, teman-teman yang online juga, yang luring juga, yang offline, itu ngerasa bahwa ketika bertemu satu sama lain, itu senang nggak sih kalian? Betul, kayak kita nambah teman baru, kita nambah, apa, nambah teman baru pengalaman baru, cerita baru, mungkin budaya kita, tukaran budaya. Karena besok juga akan ada panggilan budaya, ya. Tujuannya apa, nih? Iya, tujuan dari tersenggaranya Kongres Anak Indonesia ini, wah, kalau saya ditanya, saya selalu merasa hangat di dada gitu ya, bahwa sebenarnya ruang-ruang bicara yang aman dan nyaman untuk anak itu harus kita usahakan dan upayakan. Dan salah satunya dilaksanakan oleh LPAI, diberikan dukungan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana kita benar-benar memberikan ruang itu kepada anak. Ya, memberikan ruang itu kepada anak bukan berarti kita lepas tangan. Kita tetap mendampingi, tetapi kita menghargai bagaimana mereka bersuara, berpendapat, saling memberikan informasi, ya. Karena di sini duta-duta yang terpilih dari masing-masing provinsi, mereka juga mempresentasikan situasi anak di daerahnya masing-masing. Ya, jadi kita dapat gambaran, ya, adik-adik, ya. Jadi, nggak mesti kesana dulu, apalagi sekarang masih dalam situasi transisi dari pandemi, kita tetap bisa belajar satu sama lain. Jadi, tujuannya adalah memberikan wadah untuk mereka tetap bersuara. The voice of voices. Harapan yang spesifik dari acara ini? Harapannya? Harapan? Nah, harapannya dulu deh. Kalau untuk saya sendiri, duta-rapannya, terselenggaranya kongresan anak Indonesia ini adalah supaya nantinya bisa diremuskan suara anak fungional. Jadi, dari berbagai daerah, dari berbagai kebutuhan, berbagai kekurangan, apa yang paling kita butuhkan saat ini, semoga bisa terseluruhkan kepada pemerintah dan dibantu untuk dicarikan solusi ini. Terima kasih, kalau ada. Dan harapan untuk saya, kongresan anak 2022 ini lagi-lagi sama, karena bagi kita sebagai anak yang suaranya mungkin jarang didengarkan oleh para orang dewasa, harapan saya di kongres ini, suara kita sebagai anak, mungkin kebutuhan kita dari segala sisi, itu dapat terpenuhi. Topik hangat apa nih yang sedang diangkat di kongres saat ini? Topik terhangatnya apa? Topik terhangat. Mungkin kalau ini sebenarnya belum selesai untuk sidang komisi, Kak. Setelah ini mungkin akan dilihat. Ini ya, prioritas. Ada komisi-komisi yang membahas tentang topik prioritas. Tapi dari seminar yang sudah dilakukan, tentu saja yang pertama adalah kita selama pandemi kemarin benar-benar diuji dengan sistem online. Jadi masih banyak mungkin mengeluhkan tentang tantangan di dunia digital. Maka dari itu, dari PAI berusaha untuk terkomunikasi ke kementerian, memberikan edukasi agar anak-anak bisa terlindungi di dunia maya. Karena sekarang sudah borderless banget. Nah, di sana saya lihat ada banyak kecemasan dari anak-anak kita sendiri. Yang pornografi secara online, kemudian isu lagi tentang berbagai macam produk tembakau yang saat ini sudah merambah hingga ke desa-desa. Sudah bukan rokok tradisional lagi, tapi misalnya vape dan lain sebagainya. Nah, mereka punya komisi kesehatan dan saya rasa mereka sangat terbuka melihat situasi kita bahwa, wah masih normal ini kayaknya merokok. Tetapi ada upaya denormalisasi yang saya rasa patut untuk kita dukung di sini. Jadi isu-isu kesehatan, pendidikan juga ada terkait akses ya, kalau tidak salah ada yang bertanya untuk ibu dari Kementos. Jadi akses pendidikan di daerah, kemudian ruang partisipasi, itu sepertinya juga menjadi prioritas mereka. Adik-adik ada tambahan nggak kira-kira apa? Nah, sejauh yang saya perhatikan, kalau topik prioritas memang terbuka kontrol. Ada salah satu topik yang menjadi perbincangan, terutama di bidang kesehatan, bahwa anak-anak ini punya hak untuk hidup dan tubuh kembang. Nah, tapi hak itu bisa terlebut apabila orang-orang dewasa di sekitar kita masih enggan untuk memperhatikan sekitarnya. Nah, sehingga perlu adanya tindakan untuk sekurang lebihnya mengatur bagaimana seharusnya tindakan merokok itu dilakukan. Supaya tidak merugikan kayak manapun, kecuali diri sendiri yang memutuskan untuk merokok. Kriteria untuk gabung menjadi di Kongres anak ini bagaimana? Sebenarnya untuk kriteria yang utama, yang dari LPAI sampaikan adalah mewakili klaster anak. Jadi memang ada anak-anak disabilitas, ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan juga anak-anak yang tergabung dalam organisasi anak, misalnya forum anak daerah. Jadi setelah kami memberikan kriteria tersebut, kami kembalikan ke provinsi masing-masing, karena kami tahu di provinsi juga mereka sudah bergerak dengan cukup cepat ya. Adik-adik yang hadir pada acara Kongres anak Indonesia ini benar-benar sangat peka dan sensitif terhadap isu-isu di sekitarnya. Saya rasa itu karena mereka benar-benar merasakan apa yang ada di lapangan. Jadi kriteria-kriteria tadi yang saya sebutkan itu melingkupi duta anak provinsi, walaupun tanpa gelar, karena ada yang banyak bilang, Kak, saya nggak ada pemilihan duta anak provinsi, tapi ketika mewakili itu di Kongres anak, kamu sudah otomatis menjadi penyambung suara dari anak-anak di daerah perangai seperti ini. Ada iel-ielnya nggak? Boleh. Boleh dong. Boleh dong? Oke. Mungkin dari yang kemarin, kita ada menampilkan dari forum anak itu, menyanyikan lagi yang kasihat ya, Kak, Aku Anak Indonesia. Oh, oke. Kami bersebabkan di acara pembukaan kemarin. Aku masih ingat nggak ya, tuh 2005. Oke. Mau ngakan nih, mau nyanyi. Mau nyanyi. Ayo, oke. Sip, sip. Apa nggak? Apa nggak? Satu, dua, tiga. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu, 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 satu bahasa. Aku Indonesia. Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih. Hebat-hebat itu gimana sih? Hebat-hebat itu gimana sih?